Polda Metro Jaya melakukan swab antigen COVID-19 kepada pemimpin From Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Sihab. Dan sebelum pemeriksaan, sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta, hasilnya ada Rizik Sihab dinyatakan negatif COVID-19. Pemimpin From Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Sihab. Ketika pemeriksaan, Rizik meminta kepada pihak Polda agar dia dapat didampingi oleh petugas dari Mercy. Sebelumnya, Rizik Sihab tiba di Gedung Ditreskri, Mumpul, dan Metro Jaya pada Sabtu pagi sekitar pukul 10.24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Rizik menyatakan pihaknya akan mengikuti pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemimpin From Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Sihab. Rizik Sihab kemudian menyatakan bahwa selama ini ia selalu berada di kediaman dan tidak pernah pergi kemana-mana. Rizik Sihab juga mengaku hanya pergi ke Petamburan yang merupakan lokasi markas FPI serta kekediaman anak dan cucunya disebut. Dalam video di akun Youtube Front TV pada Sabtu dini hari, Rizik juga menegaskan bahwa selama ini ia tidak menghindar ataupun lari dari polisi. Rizik belum pernah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 1 maupun 7 Desember yang lalu terkait kasus kerumunan di Petamburan pada 14 November 2020. Dalam video tersebut, Rizik mengaku tidak hadir karena alasan kesehatannya. Namun, Rizik merasa ia tidak mangkir karena sudah mengirimkan pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Rizik Sihab menjadi tersangka bersama 5 orang lainnya. Di berita yang sebelumnya, Rizik bersama 5 orang lainnya tetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!